Jok Ilur, selamat datang tu Lur Otomotif Kali ini kita akan bahas motor yang mempunyai desain modern, fungsionalitas dan kenyamanan berkendara Inilah Yamaha Frigo tipe standar, warna matte grey Jadi ada beberapa tipe dari motor ini, tentunya harga sama fiturnya mempengaruhi juga Informasi lebih lanjut bisa cek di kolom deskripsinya Mau tau lebih lengkap spesifikasi serta fitur dari motor ini, seberapa menarik dan seberapa lengkap fitur yang dimilikinya Jadi simak terus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan mulai dari segi dimensi keseluruhan Motor ini bisa dikatakan dimensi yang gemuk ya, berbeda dengan Mio M3 gitu kan yang simple kecil Di atasnya nih, batoknya ini ada dua kombinasi warna, warna dark semua ya, hitam dan grey Terus untuk desain spionnya nih, khas Yamaha banget tuh modelnya Turun ke bagian bawah dari segi deck atau bodi depannya ini menggunakan warna dark juga ya Dengan pencahayaan di bagian headlampnya sudah LED headlight Kalau desain headlampnya sih ini memang dia modern ya, kesannya tidak terlalu tegas banget Yang penting sudah menggunakan pencahayaan cukup terang Lampu seinnya juga sudah terintegrasi dengan mode hazard Jadi bodi samping itu dia lekukannya juga gemuk ya Ada kombinasi warna dan spark bornya juga kecil tapi dia lebar Kaki-kaki di motor ini untuk suspensi menggunakan teleskopik Dan velgnya ini sama seperti scoopy ya dengan ring 12 Bannya juga cukup gambut besar 100 per 90 ring 12 ya, tubeless Diameter cakramnya ini belum web disk Dengan kalipernya 1 piston Kalau tudur pengen yang pengereman ABS bisa beli yang tipe 1 nya Dari segi beratnya, jadi bobotnya si Frigo ini 100 kg Pas Jadi 100 persis Kita lanjut soal bagian mesinnya Menggunakan kapasitas mesin 125 cc Air coat, 4 stroke, SOHC dan ini single cylinder Tentunya full injection dengan rasio kompresi 9,5 banding 1 Jadi bor strokenya ini diameternya 52,4 Langkahnya 57,9 mm Sudah ada SMG di motor ini Suara lebih halus ketika dinyalakan Dan mempunyai power maksimumnya 7 kW di 8000 RPM Serta torsi maksimumnya tembus 9,5 Nm Di putaran mesin 5500 RPM Masih ada kickstarter Frigo ini ya Pijakan kaki yang belakang modelnya Bisa dilipat Dan untuk yang depan sudah ada fitur set-stand suite-nya Jarak terendah ke tanah Motor ini 135 mm Seperti NMAC Di bagian bawah juga modelnya kayak gini Cakep sih Pijakan kaki bisa dibilang ini luas Jadi bisa bawa galon nih Kanan-kiri Lanjut ke atasnya Untuk bagian speedometer Tampilannya terkesan modern ya Namun MID-nya disitu kecil Sudah full digital Dengan beragam informasi berkendara Seperti kecepatan Bahan bakar Jarak tempuh Kayak gitu ya Dan untuk holder kiri Ada pengaturan high beam low beam Lampu sen Klaxon Tentunya sudah ada smart lock di motor ini Holder kanan disini terdapat Electric starter dan mode hazard Jadi belum ada triple S Tipe ini Kosong Karena ini tipe standar Jadi masih menggunakan Anak kunci Dengan pengamanan shutter key Ada full seatnya terpisah Dan juga ada power outlet disini Perlu tambahan Tapi ya Kalau tutur-tulur pengen yang immobilizer sudah keyless ya Beli tipe di atasnya Soal pengisian BBMC ini cukup praktis Karena berada di depan Tidak perlu turun Dan mempunyai kapasitas 4,2 liter Ada hook di tengah Ketinggian joknya Ketinggian joknya Stripping Frigo yang simple Di bagian stop lamp belakang nih Tentunya masih bolam ya Dengan model yang mengotak gitu kan dia Terus pegangan tangan Runcing Tidak terlalu tegas banget sih Frigo ini Reflektor sudah ada Dan konsumsi bahan bakarnya Cukup bisa diandalkan Menembus 44,8 km per liter Pokoknya kalau ngikutin eco indikator Pastinya cukup irit lah motor ini Ngomongin soal tanki bahan bakarnya Frigo ini ditempatkan di bawah Pijakan kakinya sini Tapi aman karena sudah ada pelindung Kayak besi gitu ya Aman lah polisi tidur Pengendinginannya juga sudah ada cover Disini cukup rapi ya Jadi terdapat cover-cover Kenal pot juga Dan memang semua serba hitam disini Kenal potnya juga kayak bantet gitu ya Gemuk Terus kapasitas oli mesinnya 0,84 liter Dan kalau untuk berkala 0,8 liter Kaki-kaki velgnya senada Ring 12 Dengan profil ban 110 per 90 Sudah tubeless Pengereman juga masih mengadalkan rem tromol Karena memang harganya segitu ya Disesuaikan Suspensi Single Warna hitam kayak gini Kita lihat bagian bagasinya aja Di bawah jognya sini Jadi kapasitas Bagasinya Muat 25 liter Jadi helm tuh bisa masuk sini lor Tenang aja Untuk barang-barang bawaan Yang lainnya bisa masuk semua Memang Ini cukup gede bagasinya Ada untuk cantolan helm 2 Buah kanan-kiri ya Ada toolkit disini Tentunya belum ada Seatstopper Jadi masalah Fungsionalitas Frigo ini Oke banget lah Untuk kendaraan hariannya Yowes lor Itu tadi beberapa spesifikasi Serta fitur Dari Yamaha Frigo Tipe standar Jadi tulur-tulur Bisa pilih-pilih Sendirilah Yowes Nganuai Oco lali Tinggal no like Dan salam tulur Otomotif Terima kasih telah-pilih Terima kasih telah-pilih